seluruh sifatin ala mausuf dan baik koser hakiki maupun koser idofi itu adalah ada dua gambaran kosru mausufin ala sifah membatasi sebuah membatasi seseorang atau membatasi sesuatu yang disifati dibatasi pada satu sifat atau membatasi satu sifat atau membatasi sebuah sifat pada satu sesuatu yang pada sesuatu yang disifati nanti insyaallah akan lebih jelas lagi jadi rukunnya koser itu ada tiga maksur dan maksur ala dan ada tul koser rukunnya koser itu ada tiga maksur maksur ala dan ada alat yang dipakai untuk membatasi ini memang susunannya kurang bagus ini adalah menjelaskan kurang kurang pas terlalu terlalu menyepelekan atau terlalu meringkas gak ditertib kalau al-khasru koser itu adalah koser dengan haser itu sama maknan wawaznan sama hasrun haser dan koser itu sama terbatas usluh usluh sebuah usluh sebuah metode yang maknanya berfaedah untuk menguatkan dan juga bisa meringkas ucapan dan bisa menguatkan di dalam benak seseorang walau kulta masalahan seandainya engkau katakan al-mu'minu ya dekulul jannah wal kafirul ya dekulul jannah seorang mu'min akan masuk surga dan kafir gak masuk surga daripada kamu ngomong panjang-panjang seperti itu kamu mampu untuk mengumpulkan dua jumlah ini dalam satu jumlah dua kalimat ini dalam satu jumlah tidaklah masuk surga kecuali seorang mu'min ini namanya khusruh sifah alal alal mausuf sifat duhul jannah hanya dibatasi kepada seorang mausuf yaitu mu'min maka fungsinya dari khusruh itu banyak ada yang menguatkan sekaligus juga meringkas dan juga membatasi daripada panjang-panjang ngomong mu'min masuk surga kafir gak masuk surga fajir daripada seperti itu tinggal sejauh langsung layat hu'ul dan ada ilah mu'min jannah jumlah jumlah seperti ini mengumpulkan selain daripada ringkas dia juga mengumpulkan tauqid dan juga hasr menguatkan dan juga membatasi koser ini ada dua jadi sebenarnya gini koser kalau ditinjau dari keinginan mutakalin itu ada dua koser hakiki dan koser idofi nanti koser dibagi menjadi koser musuh ala sifah atau koser sifah ala musuh ini ditinjau kepada halul maksur dan nanti ditinjau lagi halul mukhotob akan dibagi menjadi koser al-ifrad sama koser al-qalab sama koser ta'in jadi sebenarnya gitu jadi ini kita tulis dulu koser hakiki dan koser idofi ini adalah pembagian fi halil mutakalim dari keinginan orang yang berbicara itu meniatkan memang niat membatasi atau niatnya itu uslup yang lain jadi wahua nau'ani ini adalah bi'tibar halil mutakalim bi'tibar halil mutakalim ditinjau dari sisi pembicaranya yang yang berbicara itu niatnya memang mau membatasi beneran atau ada tujuan lain ini dibagi menjadi dua yang pertama adalah koserun hakiki pembatasan secara hakiki definisinya makanal ikhtiso sufihi bihasabil wakik wal hakikoh makanal ikhtiso sufihi bihasabil wakik wal hakikoh apa-apa yang penghususan di dalamnya itu sesuai dengan wakik dan sesuai dengan hakikat itu mana koser hakiki wahua makana maksuran ala manhu walahu nah ini seperti ini kan gak kurang pas dalam mendefinisikan yaitu apa-apa yang terbatasi hanya memang sesuai yang dia itu hanya memang untuk untuknya memang miliknya sendiri hanya untuk dia hanya dia saja walayata jawazu ila dan tidak melampaui kepada yang lain nah wula ilaha illallah dia ada sesembahan yang berat disembah ayilah ma'bu tapi hakkin illallah karena memang ubudiah yang hak ini hanya memang untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja tidak melampaui kepada yang lain jadi disini adalah koser apa koserus sifah ala alal mausuh membatasi sebuah sifat yaitu uluhiyah hanya untuk satu mausuh yaitu Allah subhanahu wa ta'ala karena memang yang memiliki sifat uluhiyah al-haq hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala walayata jawazu ila kawirin mencakup kepada yang lain wa nahmula khalikau min adamin illallah tidak ada yang menciptakan dari adam kecuali Allah subhanahu wa ta'ala wa nahmula rasulah ba'da isa illa muhammad tidak ada rasul setelah isa kecuali hanya muhammad ini juga koser apa koserus sifah alal alal mausuh membatasi sifat kerosulan setelah isa hanya untuk seseorang yaitu muhammad walaki belada illal ka'bah dan juga tidak ada kiblat kecuali ka'bah ini juga koser asifah alal mausuh ini juga koser hakiki karena memang hakikatnya kiblat itu cuma satu yaitu ka'bah saja jadi dilihat kalau memang pada hakikatnya itu memang hanya dia saja yaitu hakiki kalau memang hakikatnya itu ada yang lain berarti itu itu saja sudah jadi dilihat diperiksa untuk membedakan hakiki sama idofi itu gampang dilihat kalau memang dalam kenyataan itu ada yang lain berarti itu adalah hasser atau koser idofi tujuannya bukan membatasi bukan melulu bukan murni membatasi tapi ada tujuan lain nanti akan disebutkan yang kedua adalah asani koser idofi yun ae goiru hakiki yaitu koser idofi sebagian orang menamakan majazi kalau kita gak pakai karena kita gak yakinnya adanya majazi nahu ma'zaidun illa ka'atibun contohnya tidaklah zaib kecuali hanya dia itu seorang penulis ini namanya koser apa koser ma'usuf ala sifah ini adalah membatasi sesuatu yang disifati hanya memiliki satu sifat saja yaitu dia hanya bisa menulis dan ini adalah koser idofi karena pada kenyataannya ya itu bisa berlari bisa makan bisa macem-macem tapi dikatakan seperti ini nanti ada tujuannya ada tujuan yang lain yang jelas ini bukan koser hakiki kenapa karena zaib itu bukan hanya bisa nulis dia juga bisa jalan bisa makan bisa minum karena itu koser ma'usuf ala sifat disini adalah bukan hakiki tidak secara hakikat tapi idofi al-ghurdu min zalik tujuannya adalah isbatu malakadil kitab batini zaib yaitu menetapkan keahlian menulis bahwa zaib wa anna hula ya ta'adda ila malakadil ufro dan bahwasannya zaib itu tidaklah melampaui sebuah malakah kembali kepada malah malakah tidak memiliki keahlian lain kepada keahlian yang lain kasyiri wal kitabah seperti keahlian syair maupun kitabah ka'andahu bilidob batinilah al-kitab batinilah malakadain bahu seakan-akan dia itu dinisbahkan keahlian-keahlian yang lain tadi kalau dibanding dengan keahlian nulisnya zaib dia itu seakan-akan tidak punya keahlian yang lain ini nanti sebenarnya ada tujuannya nanti cuma ini disebutkan duluan tujuannya nanti tergantung mukhotopnya tergantung mukhotopnya kalau mukhotopnya itu meyakini zahid itu dia itu adalah penyair maka terus kemudian kecenggak zahid itu bukan zahid bukan penyair zahid hanyalah seorang penulis ini tujuannya adalah meluruskan kesalahan jadi ini terburu-buru nanti kalau seharusnya kalau sudah mempelajari tujuan-tujuan dari koser ibovi itu apa tujuannya ada tiga nanti jadi tergantung mukhotopnya Sampian bilang zahid itu bukanlah zahid itu tidak zahid itu hanyalah seorang penulis itu maksudnya apa ini tergantung mukhotopnya Sampian ngomong seperti itu zahid itu hanyalah seorang penulis padahal kan dia bisa makan dia bisa minum dia bisa berdiri dia bisa bersair dia macam-macam tergantung mukhotopnya tergantung mukhotopnya kalau mukhotopnya itu nanti meyakini sehingga Sampian ngomong seperti itu nanti dilihat ini namanya koser ibovi yaitu apa karena secara hati-hanyalah zahid itu tidak hanya bisa menulis dia bisa sifat-sifat yang lain maka seperti ini kan tujuannya kan tidak membatasi hanya melulu membatasi kan maka koser ibovi itu adalah secara nisbah saja bin nisbah dia itu tidak memiliki kemampuan lain kecuali hanya menulis itu bin nisbah dengan menulis kemampuan-kemampuan yang lain itu kayak gak punya karena dia pandainya cuma disitu kalau gak seperti itu tentu Zahid dia dalam secara wakil dia punya keahlian-keahlian yang lain karena tadi keahlian-keahlian yang lain tadi masih di bawah keahlian yang satu ini dalam keistimewaan maupun dalam kepandai kepandaian atau kebagusan oleh karena itu kita namai ini adalah koser yang wairu haki sebenarnya gak perlu berbelit-belit seperti ini cukup koser ibovi itu adalah kalau pada hakikatnya dia bukan hanya itu koser ibovi itu kalau memang hakikatnya tidak hanya itu terus gitu saja itu makanya pasti ibovi pasti ibovi ini kalau selesai akan kita ringkas insya Allah kemudian masing-masing dari koser haki maupun koser ibovi ini terbagi menjadi dua ini adalah Biktibar Halil Maksur Biktibar Halil Maksur keadaan yang dibagi itu sendiri eh maksud keadaan yang dibatasi itu sendiri yang dibatasi itu sifatnya atau yang dibatasi itu maksudnya ini dibagi menjadi dua ini adalah pembagian taksim min haytu atau Biktibar Halil Maksur tadi kan Biktibar Halil Mutakalim ada dua keinginan Mutakalim dalam membatasi itu ada dua ada yang memang niatnya hakiki membatasi ada yang ada tujuan yang lain sekarang dilihat dari yang dibatasi itu sendiri ada dua yang dibatasi itu sifatnya ada yang dibatasi itu mausufnya yang pertama kosri sifatin ala mausuf membatasi suatu sifat hanya pada satu mausuf yang disifati wa kosri mausufin ala sifat yang kedua adalah membatasi swadu mausuf dengan satu sifat saja catatan kaki nomor satu al-muradu bisifahuna al-wasful lugawi la an-na'tu an-nahwi maksudnya wasuf disini adalah sifat umum bukan kok sifat na'at itu bukan faizakul ta'aliyun syairun fal mausufu ali wa sifatu syair wa wafin nahwi mukadda wa khabar ini jelas jadi sifat maknanya bukan kok na'at misal kosri sifat ala mausuf contoh membatasi satu membatasi suatu sifat hanya kepada satu mausuf la muhiyya illallah tidak ada yang menghidupkan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala sifat menghidupkan itu hanya dibatasi untuk satu mausuf yaitu Allah ini kosri hakiki karena memang secara hakikatnya gak ada yang mampu menghidupkan kalau gak Allah subhanahu wa ta'ala kosri sifat alihya ala Allah ay ala mausufin wahid wawwa kosrun hakiki ini adalah pembatasan yang hakiki mana maksur mana maksur alai la muhiyya illallah mana maksur mana maksur alai rukunnya maksur adalah muhiyy Allah adalah maksur alaihi ini nanti penting untuk mengetahui maksur sama maksur alaihi kalau seperti dari Zaidun saya masih bingung mana maksur mana maksur alaihinya nanti ada kalau sudah kita belajar tentang turukul koser kalau seperti ucapan kita malhadharu illah jamadun tidaklah batu itu kecuali hanya benda mati tidaklah batu itu kecuali hanya benda benda mati maka ini adalah termasuk mengkosor mausuh yaitu batu kepada sebuah sifat yaitu sifat benda mati kosor nal mausuh wawal hajar ala sifat jamadiyah wawal hakiki yun aidun ini apakah hakiki tidaklah batu itu kecuali hanya sebuah jamad hanya benda mati ini juga gak hakiki sebenarnya batu itu ya juga maksudnya dia juga ada sifat-sifat yang lain bukan hanya punya satu sifat bukan hanya punya satu sifat saja punya sifat-sifat yang lain punya sifat-sifat yang lain jadi gini loh seperti ini bisa hakiki bisa idofi tergantung tergantung sisi sisi pandangnya tergantung sisi pandangnya makanya seperti masyairun illal mutanabi itu juga bisa hakiki kalau memang pada saat itu memang gak ada sifat yang lain misalnya sekarang tidak ada sifat kecuali hanya fulan misalnya kalau memang pada saat itu gak ada penyair yang lain itu bisa hakiki tergantung kalau minah lukos ristifah alal mawsu mili dofa itu mahnya idofi lukos ristifah membatasi suatu sifat pada satu mawsu masyairun illal mutanabi tidak ada penyair kecuali hanya mutanabi kita batasi sebuah sifat hanya untuk satu mawsu kita batasi satu sifat hanya untuk satu mawsu yaitu mutanabi saja dan ini adalah idofi kenapa? karena disana ada syair-syair yang lain karena ada penyair-penyair yang yang lain maka tujuan omongan seperti ini bukan kok membatasi tapi ada tujuan-tujuan lain entah itu memuji atau meninggikan atau mubalah gitu loh dan keduanya bukanlah koser yang hakiki ini sekarang fungsi dari koser idofi ini harus dijelaskan ini adalah fungsi dari koser idofi itu ada tiga koser dan koser koser nanti nanti dan dari sisi yang lain koser idofi itu fungsinya yuhad didul murad menunjuk keinginan ini koser ini adalah koser al-ifrad ini koser al-ifrad yuhad didul murad koser al-ifrad dan membenarkan keyakinan seorang mukhotab jika memang keyakinannya itu tidak sesuai dengan kenyataan ini namanya koser nanti akan di merinci cuma merincinya enggak urut ini namanya kalau seseorang itu merinci setelah mengglobalkan itu secara urut disebutkan abc terus nanti menjelaskannya juga abc ini namanya lafwan nasyur murad kalau ini namanya lafwan nasyur murad jadi ini tadi apa koser dipinjau koser idofi dipinjau dari apa halul mukhotab ini fungsinya dipinjau dari halul mukhotab tergantung mukhotabnya jadi fungsinya koser idofi itu sebenarnya dia itu titik beratnya bukan pada koser bukan pada pembatasan tapi pada tadi meluruskan atau menta'in atau menyatukan hanya satu itu jadi akan kita bawakan beberapa contoh dalam ayat masih kuat maka barang siapa yang meyakini misalnya bahwasannya beberapa murid sedang beberapa murid telah keluar sedangkan pada hakikatnya yang keluar tidak ada yang keluar kecuali hanya Zaid maka kamu katakan tidak ada yang keluar kecuali hanya Zaid ini adalah dinamakan sebagai koser ifrod koser ifrod itu adalah membatasi ketika muhotop meyakini syirkah koser ifrod adalah bentar tadi tidak tulis definisinya yaitu jika muhotop itu meyakini ada yang lain maka caranya ditoser pakai ini tidak ada yang keluar kecuali hanya Zaid padahal di luar sana banyak yang keluar dari rumahnya keluar dari kamar mandinya tapi tujuannya disini hanyalah untuk membatasi dalam masalah ini hanya yang keluar hanyalah Zaid ketika orang-orang mengira syirkah bahwasannya yang lain juga ikut keluar selain Zaid ikut keluar murid-murid yang lain ikut keluar maka dikatakan gak ada yang keluar kecuali cuma Zaid saja ini adalah koser ifrod untuk menyatukan hanya membatasi dalam sebuah nisbah namanya koser ifrod murid-murid-murid-murid-murid-murid ini koser ini koser idofi ini koser idofi yang kedua adalah koser lukolab membalik pembatasan untuk membalik kebalikannya yaitu membalik meluruskan pemahamannya mukhotab kepada lawannya barang siapa yang mengira contohnya kamu itu adalah dikira mudir sedangkan kamu bukan mudir maka kamu katakan saya ini cuma penggantinya saja nah ini kan koser idofi kenapa saya bukan cuma pengganti mudir saya ini juga kepala rumah tangga saya ini juga seorang anak macam-macam kan tapi seperti ini kamu boleh menggunakan usuluk koser ketika tujuannya adalah untuk membalik membalikkan pemahaman mukhotab yang salah tadi seperti orang yang berkata kamu adalah syair maka kamu sedangkan kamu bukan syair maka kamu katakan saya hanyalah seorang penulis itu boleh dalam bahasa arah seperti itu tujuannya adalah untuk membalik meluruskan pemahaman yang mukhotab yang kedua adalah kosrut takyin ini jelas takyin takyin mafu mil mukhotab takyin adalah takyin mafu mil mukhotab dikatakan dikatakan kepada seorang yang padanya tidaklah tertetapkan sebuah perkara dia ragu ini atau itu nah itu apakah hari ini sabtu atau ahad takhullahu innamalyauma al-ahadu hanya saja hari ini adalah al-ahad innamalyauma ada takdirnya innamalyaumu al-yauma atau innamal jadi harus ada mukhotabnya al-yauma itu atau innamalyaumu bacanya innamalyaumu al-ahadu boleh kalau dibaca al-yauma juga tidak boleh tapi harus ada takdirkan mukhotab lagi ini hari ini hanyalah hari hari ahad innamalyaumu al-ahadu ini hanyalah hari ahad karena bisa jadi dia adalah hari yang lain hari raya atau misalnya hari libur atau hari-hari yang lain tapi kalau hari tujuh itu ya jelas tidak mungkin istirahat tapi seperti itu dijadikan sebagai takyin karena ada orang ragu ini sabtu atau ahad ya hari ini hanyalah hari ahad ini contohnya kurang pas karena apa karena hari itu nanti hakiki jadinya karena pada hari ini memang hari ahad contoh contohnya gini loh siapa yang siapa yang siapa yang pergi ke masjid Muhammad atau atau Ali dari yang dia tanyakan maka in nama azdah ibu Ali Yun yang pergi hanyalah Ali Muhammad enggak gitu maksudnya walaupun yang pergi yang lain banyak itu contohnya kalau contoh ini nanti di dihenti kot ini adalah koser hakiki gitu tapi selesai itu tadi tiga fungsi koser ibofi sekarang apa bedanya koser ta'in dengan koser ifrod kalau koser ifrod itu tadi istirahat dua-duanya kena kalau yang ta'in ini yang mukhotopnya enggak meyakini dua-duanya ngerti salah satunya tapi yang mana enggak tahu gitu loh faham koser ta'in itu adalah fawalam yak takit kinlal wasfaini kalau seandainya dia dia meyakininya dua yang pergi ke masjid Ali dan Muhammad ya nah ini baru di koser ifrod jadi tergantung pokoknya tergantung mukhotopnya jadi kalau pertanyaannya yang pergi ke masjid siapa Muhammad sama Ali ya maka jawabannya maka koser apa ini kalau gitu yang pergi Muhammad sama Ali ya dua-duanya maka koser ifrod kalau dia cuma ta'in yang pergi Ali atau Muhammad maka jawabannya in nama az-zahibu Ali maka koser ta'in kalau koser kolet bagaimana yang pergi Ali kan nah gitu loh yang pergi Muhammad kan bukan yang pergi hanyalah Ali makanya dia namanya koser kol kolet bisa bedakan itu tadi jadi tergantung mukhotopnya tergantung mukhotopnya kolafahadil anwa usalah satu minyakos ribid to'ayin so'ab au tusohi ulfoto'a au tarfa usyak tu'ayin usyawab koser ta'in tusohi ulfoto' koser kolet tarfa usyak oh tarfa usyak lagi ini koser ta'in tapi tu'ayin usyawab ini koser ifrod pokoknya penjelasannya ini masih gambiar sekarang kita praktekan pada ayat wama muhammadun illa rasulun tidaklah muhammadun kecualiannya seorang rasulun ini koser apa sifah alal mausuf atau mausuf ala sifah muhammadun illa rasulun tidaklah muhammadun kecualiannya seorang rasul koser mausuf ala ala sifah koser membatasi mausuf atas satu atas satu sifat hakiki atau idhafi idhafi karena rasulullah muhammad bukan hanya seorang rasul dia juga seorang bapak dia juga macam-macam berarti idhafi sekarang tujuannya untuk apa tujuannya Allah subhanahu dalam mengkoser disitu tujuannya untuk apa apakah ifrod atau kolob jadi perlu dilihat itu adalah bantan kepada orang-orang yang mereka itu kaget ketika rasulullah itu mati maka Allah katakan muhammad itu juga sama dia juga rasul-rasul seperti terdahulu dia juga bisa mati maka yang meyakini bahwasannya muhammad itu rasul sekaligus gak bisa mati ini dibantah pakai ini maka ini jadi koser ifrod koser ifrod karena mukhotob itu meyakini muhammad itu rasul dan juga dia juga gak mati kayaknya dia cuma seorang rasul rasul itu bisa mati kalau sekarang malmasih isa berumarnya ma'inlah rasul sekarang tidaklah masih isa kecuali hanya seorang rasul ini koser koser karena orang-orang nasoro meyakini isa adalah bukan rasul tapi meyakini dia adalah sesembahan maka dibantah dibalik diluruskan isa itu bukanlah sesembahan tapi dia hanyalah seorang rasul ini cara mengamalkannya inilah disinilah nanti baru akan terlihat pelajaran ilmu bahlawati sangat bermanfaat sekali karena dengan itu kita akan lebih memahami ayat-ayat al-quran inama'ana basyarum mislukum itu juga koserun itu nanti tujuannya dilihat untuk bantah apa itu yuha ilayya maka nanti bisa kita praktekkan dalam ayat-ayat kita lihat itu koser hakiki atau idofi kalau idofi tujuannya untuk apa terus itu koser sifah alal mausuf inama'ana basyarun koser mausuf ala ala sifah saya hanyalah seorang manusia dia bisa hakiki bisa idofi makanya dikatakan tergantung sisi pandangnya tergantung kebutuhannya dia itu bisa idofi dia bisa hakiki dia bisa untuk koser kolab koser ta'yin koser ifrat tergantung kebutuhannya ois itu karena satu siap ini tadi baru mau saya sebutkan paeda dari sebagian bahis bahwasannya satu koser itu kadang bisa memiliki beberapa makna bisa hakiki bisa idofi bisa macam-macam tergantung sisi pandangnya sebagaimana juga in nama anamun burun saya ini hanyalah seorang seorang apa pe pemberi peringatan bagi orang yang meyakini bahwasannya Rasulullah juga bisa misalnya bisa memaksa juga maka itu koser ifrat nanti muntiru mayyakshaha in nama anta mundiru mayyakshaha itu nanti nanti butuh dilihat tujuan apa namanya siapnya ayat itu untuk bantah siapa untuk bantah siapa itu baru bisa kelihatan itu koser kolob atau koser ta'in atau koser ifrat makanya diperaktikan ya terus tadi yang paling penting juga mengetahui mana yang maksur mana yang maksur alaihi itu beda-beda nanti nanti setelah kita belajar turuk koser kita baru bisa mengetahui mana yang maksur mana yang maksur alaihi insyaallah ta'ala kalau seperti fidda rizaidun itu saya masih bingung mana yang maksur mana yang maksur alaihi artinya itu fidda rizaidun itu di rumah hanya ada zaid atau zaid hanya ada di rumah itu saya yang masih belum tak lihat ini yang maksur fidda rizaidun di rumah hanya ada zaid atau zaid hanya ada di rumah nanti kita lihat ya dengan belajar koser kita insyaallah akan tahu makna maknanya subhanakallah alhamdulillah 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 selamat menikmati